selamat pagi 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 di dalam nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini kami mau bersama-sama belajar Tuhan akan firmanmu sucikan dan kuduskan dan sembunyikan nama-Mu di belakang salibmu dan kira yang kosteri akan menyatakan segala maksud dan rencanamu atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa halilu ya amin selamat pagi Bapak Ibu Surah semuanya yang dikasih Tuhan pagi hari ini kita akan belajar tentang satu kata dua kata ya teguh hati teguh hati dalam kita akan baca dulu di next slide di saya ambil di dalam Yesaya 26 ayat 3 sampai 4 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Surah sekalian Yesaya 26 ayat 3 dan 4 yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal setelah dewasa ini banyak orang semakin dipenuhi dengan keraguan ketakutan kekhawatiran ya akan hidup akan masa depan akan hari-hari esok tahun-tahun berikutnya kita mendengar tentang ramalan-ramalan tentang isu-isu dan berita-berita buruk di sekeliling kita ini hampir setiap hari kejahatan dan juga tindakan-tindakan yang mungkin buat kita semakin hari semakin merakutkan ya semakin orang semakin tidak punya kasih orang semakin tidak punya rasa tinggang rasa kita dengar setiap waktu hidup kita dipenuhi oleh berita-berita yang tidak baik ada orang-orang yang bisa menanggapinya dengan santai karena tetap percaya bahwa hidupnya dijagai dan dilindungi Tuhan tapi banyak orang juga yang senantiasa dipenuhi dengan kekhawatiran ketakutan itu sampai dia hidupnya tidak tenang bahkan khawatir akan hidupnya gitu ya jadi ramalan-ramalan tahun demi tahun itu membuat mereka takut padahal kalau kita lihat ya bukan hanya tahun ini tahun-tahun sebelumnya pun kita setiap tahun mengalami dan mendapati ramalan yang sama tentang tahun depan wah tahun depan gelap tahun depan penuh tantangan tahun depan isunya kurang baik situasinya semakin buruk itu setiap tahun kan kita alami setiap menjalani akhir tahun kita mendengar ramalan-ramalan yang demikian tapi ketika kita menjalani tahun yang diramalkan itu seperti tahun inilah ketika tahun 2021 kita juga mendengar bahwa wah tahun ini penuh tantangan covid masih ini ya masih merajalilah dan juga hidup semakin susah lapangan pekerjaan semakin sedikit dan mencari uang bukan semakin mudah tapi semakin sukar sukar tapi tidak terasa kita sudah di dua bulan terakhir ya di penghujung tahun ini 2022 dan sekarang kita mendapati bahwa ramalan-ramalan tahun depan lebih menakutkan ya karena resesi dunia jadi kita hidup kita ini dipenuhi oleh rasa takut rasa khawatir wah gimana ya ada cerita ada banyak orang juga yang punya cerita ya ada salah satunya juga karena ketakutannya seorang yang ingin apa ini berhubungan dengan pekerjaan saya ya karena konstruksi begitu dia wah saya gak jadi deh bangun tahun depan karena situasinya kita belum tahu belum tahu berapa sulit ya mungkin ini adalah salah satu hal yang mungkin juga kita bisa katakan itu bijaksana karena dia juga belum melihat tahun ke depan dengan berjaga-jaga tapi ada orang yang melakukan lebih dari itu sampai ketakutannya membuat hidupnya itu tidak tenang ya kita tidak akan pernah selesai menghadapi karena masa-masa sulit seperti ini karena memang dunia ini penuh dengan ketika Tuhan menciptakan agam dan hawa juga dikatakan bahwa hidupnya akan susah karena jatuh ke dalam dosa akan susah bersusah cari penghasilan pekerjaan untuk mendapatkan hidup kemudian banyak kesusahan-kesusahan lain yang juga Tuhan sudah katakan dan itu memang terjadi bahkan sekarang semakin banyak kesusahan yang kita alami masalahnya sekarang adalah banyak orang mengandalkan apa yang ada di depan mata mereka mengandalkan harta benda mengandalkan jabatan mengandalkan kekuasaan yang semuanya itu tentu saja bisa dengan mudah berubah banyak orang stress juga karena investasinya ternyata salah investasi di tempat investasi lembaga investasi yang bodong uangnya ratusan juta bahkan miliaran hilang begitu saja orang menjadi stress dan semuanya bisa berubah begitu cepat dalam hidungan detik main saham sekarang lagi enak orang sekarang berusaha untuk mencari pendapatan yang mudah gimana sih caranya mungkin ikut trading ikut apa saham gitu ya padahal itu semuanya tidak bisa diandalkan bisa berubah begitu cepat dalam hitungan detik nilainya pasti berubah dan itu bisa membuat orang semakin kaya tapi juga bisa membuat orang bangkrut jadi semuanya tidak mungkin abadi namun kita sebagai orang-orang percaya kita punya jaminan kita punya hal kalau kita mau menjalani kehidupan kita hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan hanya sekedar kepandean pengertian kita atau keterampilan untuk mengaruhi hidup ataupun harta sekedar harta kekayaan dan jabatan tadi yang untuk menjamin hidup kita kita perlu satu hal yaitu keteguhan hati keteguhan hati harus kita miliki keteguhan hati ini harus tetap kita pegang karena kita sebagai orang-orang percaya kita punya pegangan yang teguh semuanya berubah harta benda jabatan semuanya bisa berubah setiap waktu tapi kalau kita punya pegangan keteguhan nanti untuk memegang yang teguh yaitu Tuhan kita kita akan mendapati bahwa hidup kita ini akan mengalami hal-hal yang baik hal-hal yang akan memberikan damai yang akan melimpah menjadi berkat seperti saya bilang tadi bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan apa dengan damai sejahtera ya sebab kepadamulah ia percaya jadi di situasi seperti ini kita memang harus punya pegangan pegangan ini ya kita punya pegangan gak? oh punya pegangan kita siapa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang teguh Tuhan Yesus yang tidak berubah yang akan menolong kita orang yang teguh hati ini seperti batu karang batu karang ini dilautkan dia diterpa ombak diterpa gelombang begitu rupa tapi dia tetap berdiri kokoh bahkan dia memecah gelombang ataupun ombak tersebut demikian dia orang yang teguh hati itu seperti batu karang ketika masalah datang bukannya dia terikut dengan masalah bukannya dia akan terobang ambil dengan masalah tetapi dia akan berdiri teguh dan bahkan akan memecahkan masalah itu karena pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan terikan orang yang teguh hati itu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah dengan janjinya dan orang yang teguh hati itu juga tidak akan pernah berubah dengan rasa percayanya kepada Tuhan apapun kondisi yang dihadapinya ya di dalam yakobus 1 ayat 6 dan sampai 8 next slide yakobus 1 ayat 6 sampai 8 saya bacakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang yang gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya ya orang yang tidak teguh ini mendua hati ternyata ya makanya kita sekarang juga banyak melihat gimana banyak perselingkuhan terjadi gitu ya perceraian terjadi karena apa karena dia tidak teguh hati dengan pilihannya padahal itu pilihan hatinya gitu ya pilihan hidupnya dari awal bahwa dia mau menikah dia mau hidup dengan pasangannya tapi karena tidak teguh hati banyak gudaan di luar banyak banyak hal-hal yang tidak teguh dia pegang akhirnya dia mendua hati orang yang teguh hati tidak bimbang oleh berbagai keadaan yang berusaha untuk mempengaruhi hidupnya dunia ini selalu berubah tapi Tuhan tidak berubah firmannya tinggal tetap dalam hidup kita janjinya ya dan amin orang orang yang teguh hati percaya kepada Tuhan dia pasti akan memiliki damai seperti yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan dalam Yesaya 26 tadi ya Tuhan akan memberikan yang teguh hatinya akan diberikan damai sejahtera gitu ya damai sejahtera ini hal yang sulit kita temui belakangan ini gitu ya orang penuh kekhawatiran untuk menjadi tenang saja susah apalagi damai sejahtera tapi Tuhan kalau kita teguh hati percaya kepada Tuhan kita akan memiliki damai dia akan orang yang teguh hati itu selalu selaras dengan Tuhan dia tidak akan pernah konflik dengan Tuhan tidak akan pernah bertanya-tanya terlalu wah gimana nih Tuhan kok gimana besok lusa gimana kita gak tahu gitu ya kenapa kok engkau biarkan aku dalam kondisi seperti ini orang yang teguh hati tidak akan pernah bertanya terlalu apa ya ngotot dengan Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan ini punya rancangan yang baik buat dia ya kalau kita lihat di dalam Alkitab nah next slide ya kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak tokoh Alkitab yang menggambarkan keteguhan hati tapi juga ada yang tidak teguh hati contohnya dalam orang yang memiliki keteguhan hati adalah Abraham walaupun tidak sempurna ya walaupun tidak sempurna keteguhan mereka memiliki keteguhan hati untuk percaya kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruhnya keluar dari tanah leluhurnya untuk pergi ke tanah perjanjian yang tidak diketahuinya dimana dia teguh hati percaya kepada Tuhan dia mengikuti Tuhan bahkan ketika janji Tuhan memberikan keturunan buat Abraham sampai ditunggu puluhan tahun gitu ya Tuhan Abraham tetap berteguh hati bahwa Tuhan punya arancangan yang baik dan dia percaya kepada Tuhan tidak pernah sekalipun dia menjauhkan diri dari rasa percayanya kepada Tuhan orang kedua yang kita bisa lihat adalah Ayub ya next slide Ayub orang yang memiliki keteguhan hati untuk takut kepada Tuhan hidup kudus menjauhi kejahatan walaupun Tuhan izinkan dia mengalami masalah mengalami hal-hal yang buruk tetapi Ayub tetap percaya berpegang pada kepercayaannya kepada Tuhan bahkan ketika istrinya mengocok-ngocok mendorong dia untuk mengutuki alahnya Ayub malah marah dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa tidak berbuat jahat di mata Tuhan Tuhan tetap menolong dan menyertai Ayub walaupun dalam kondisi yang berat Ayub hadapi next slide Yakub Yakub juga adalah salah satu contoh dimana keteguhan hati dinyatakan oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan namun ada juga yang tidak teguh hatinya seperti Esau Ya tidak percayanya kepada Tuhan mungkin janji Tuhan hak kesulungan dianggapnya enteng sampai akhirnya dia menjualnya kepada adiknya dengan semangkuk sup jadi hal-hal seperti ini harus kita hindari demikian juga dengan Lot ketika dia gembalanya bertengar dengan gembala Abraham dan akhirnya Abraham menyuruh dia memilih dia memilih apa yang kelihatan bagus di depan mata rumput hijau gitu ya kelihatannya semuanya bagus tapi akhirnya apa Lot mengalami hal-hal yang tidak baik ya orang benar tapi terus menderita seumur hidupnya karena hidup dalam komunitas yang tidak baik hidup dalam mengandalkan apa yang dilihat oleh mata mengandalkan apa yang dipikirkan dipikirkan semata oleh pikirannya dan juga pengertiannya sendiri tapi akhirnya dia mengalami hal-hal yang tidak baik karena keteguhan hati bukan berarti tidak punya keraguan tidak punya ketakutan kalau kita teguh hati bukan berarti hidup kita wah kita berjalan menghadapi masalah dengan tenang dengan tidak berpikir tidak mengalami keraguan ketakutan apapun keteguhan hati tetap akan mengalami keraguan orang yang teguh hati pun mengalami ketakutan keraguan tapi dia dengan keteguhan hatinya dia mengalahkan ketakutan dan keraguan ketakutan dan keraguan itu menjadi hal yang tidak menjadi terlalu hal yang besar untuk menjadi teguh hati kita tidak perlu memiliki alasan kita perlu memiliki alasan atau dasar yang juga teguh kita tidak mungkin menjadi teguh hati kalau kita berpegang pada dasar atau punya pegangan yang tidak teguh yang mudah berubah yang mudah hilang seperti tadi harta kekayaan dabatan semuanya itu mudah berubah kalau kita punya pegangan itu kita tidak akan teguh hati karena semua yang kita pegang itu gampang berubah mudah berubah kalau kita mau teguh hati kita harus punya pegangan yang teguh pegangan yang teguh itu siapa? ya Tuhan Yesus dengan janjinya janji Tuhan atas hidup kita penyertaan Tuhan janji penyertaan janji perlindungan janji pemeliharaan Tuhan itu adalah hal-hal yang teguh yang dapat kita pegang hidup yang memiliki keteguhan hati adalah hidup yang fokus pada janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita teruslah percaya sekalipun keadaan sekitar menjadi semakin tidak mudah teruslah berharap sekalipun keadaan belum juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan mungkin kita sedang bermasalah dan belum ada jalan keluar masih kita tunggu masih bergumul sekian lama sekian tahun kita harus tetap teguh hati karena janji Tuhan itu ya dan amin dia setia sampai selama-lamanya bahkan ketika kita tidak setia dia tetap setia teruslah berharap sekalipun keadaan belum berubah dasar keteguhan hati kita bukan pada keadaan sekitar yang mudah berubah melainkan pada kebenaran janji Tuhan yang kokoh berarti pada yang mudah berubah pada yang tidak mudah berubah nah ngomong-ngomong tentang keteguhan hati bagaimana kita bisa memiliki keteguhan hati ini ya bagaimana kita bisa memiliki ketetapan keteguhan hati satu nomor satu ketetapan dan keteguhan hati berkaitan erat dengan respon kita terhadap firman kerajaan perumpamaan penabur di dalam Matthew 13 ayat 18 sampai 23 Tuhan Yesus mengartikan bahwa ada empat jenis tanah atau hati dengan empat jenis respon terhadap firman respon itu adalah sikap hati ya respon itu adalah sikap hati kita mengapa orang tidak memiliki keteguhan hati karena mereka tidak merespon firman dan tidak menyelaraskan hidupnya dengan firman benih adalah firman kerajaan dari sang raja yang berasal dari pemerintahan sang raja jadi kalau kita tidak membiasakan diri membaca merenungkan firman Tuhan kemudian melakukannya kita hanya hidup mengambil firman yang gampang-gampang yang enak-enak buat kita doang gitu ya ya kita tidak akan mengalami kekuatan kita tidak mengalami keteguhan hati firman Tuhan ini bisa menguatkan bisa menegur memberingatkan kita dan itu yang akan menjadi kekuatan buah kita ya jadi kita harus respon ini sebagaimana tanah yang subur tanah yang hati kita menjadi tanah yang subur dimana firman Tuhan ini akan berbuah bertumbuh berbuah gitu ya berbuahnya apa ya salah satunya adalah keteguhan hati itu keteguhan hati itu akan membuat kita tidak mengalami tidak akan mudah patah semangat tidak akan mudah stres dalam hidup kita karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita keteguhan hati juga bisa diupayakan bukan sesuatu yang kita dapat dengan mendadak wah tiba-tiba menjadi teguh hati ya tapi kita harus upayakan kita harus berdoa pada Tuhan mohon pimpinan Tuhan penyertaan Tuhan tapi tetap kita harus upayakan ini keteguhan hati ini bisa dilatih ya kita tidak bisa mendadak tadi seperti saya katakan tidak bisa mendadak tiba-tiba oh Rudi menjadi teguh hati dapat limpahan dari langit keteguhan hati tidak bisa seperti itu keteguhan hati kita harus usahakan pimpinan Tuhan memang menjadikan itu tapi bukan semata-mata Tuhan memberikan kepada kita kita harus mengambil keputusan untuk teguh hati kita harus mengambil keputusan untuk teguh hati ya kita latih kita jagai hati kita di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 23 next slide ya saya akan bacakan Amsal disini saya bacakan dulu ayat 23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan kalau kita menjaga hati kita tetap teguh berpegang pada Tuhan disitulah terpancar kehidupan kita kalau kita mengandalkan Tuhan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Allah yang berdaulat penuh penuh atas hidup kita kalau kita tetap teguh hati percaya akan Tuhan dan kita tidak menghapuskan kepercayaan kita itu kita akan tetap mengalami kehidupan yang luar biasa bahkan tadi Tuhan katakan sekali lagi bahwa di saya 26 Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi orang yang teguh hati kitalah yang menjagai hati kita bukan Tuhan yang menjagai hati kita kitalah punya Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menjagai hati kita mewaspadainya selalu jangan dipenuhi keripil semak duri kebencian kemudian kepahitan gitu ya jangan itu kita pelihara dalam hati kita kita harus menjaga hati kita supaya tetap selaras dengan Tuhan sejalan dengan Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam hati kita untuk saling mengasihi untuk bermurah hati untuk melakukan hal-hal yang baik seperti kemarin Pak Lady juga menyampaikan pengendalian diri itu ya itu semuanya kita harus jagai supaya kita mempunyai keteguhan hati supaya kita juga hati kita menjadi tanah yang subur tadi supaya kita Tuhan ini gampang kalau punya punya rancangan atas hidup kita ini Tuhan itu tidak melihat kita sebagai anak yang ngeyaw gitu ya wah kebanyakan tanya ini anak kebanyakan ngeyaw kebanyakan debat dengan Tuhan gitu ya kalau kita percaya kepada Tuhan kita harus sungguh-sungguh mempersilahkan Tuhan untuk membentuk hati kita gitu ya membentuk hati kita dan kita harus jagai hati kita itu adalah salah satu hak yang Tuhan berikan buat kita jagai hati kita jadi teguh hati itu pilihan ya jadi jangan kita berdoa Tuhan teguhkan nah ya memang kita bisa berdoa seperti itu tapi tanpa upaya dari kita Tuhan sudah berikan ya ya akhirnya ya cuma menjadi doa saja gitu dalam Amsal 4 ayat 20 hai anakku ini ya ini berbicara tentang nikmat hai anakku perhatikanlah perkataanku arahkanlah telingamu kepada ucapanku janganlah semuanya itu menjauh dari matamu simpanlah itu di lubuk hatimu karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka ya orang yang teguh hati pasti juga akan punya kekuatan ya tidak tidak mudah sakit gitu ya karena sakit penyakit itu sebetulnya kan sebagian besar menurut ilmu dokteran juga timbul dari hati ya dari hati yang tidak bisa bersyukur dari hati yang tidak bisa menghadapi kehidupan ini rasa takut khawatir itu menimbulkan penyakit-penyakit yang justru malah penyakit yang akronis gitu ya jadi kita harus tetap semangat kita harus tetap percaya bahwa semua itu Tuhan yang sudah berikan kepada kita firmannya yang akan menguatkan kita saya akhiri dengan kisah tentang Yosua tadi jadi ya tadi saya ulang sedikit bahwa keteguhan hati adalah bagaimana kita bisa menjadi keteguh hati kita harus berketetapan untuk merespon ya firman Tuhan dengan benar jadikan tanah hati kita tanahnya subur supaya ketika firman itu ditaburkan firman itu akan bertumbuh berbuah dan buahnya akan kita rasakan ketika kita menghadapi berbagai macam hal tantangan hidup ini kita akan melihat oh ternyata aku dikuatkan oh ternyata aku dimampukan untuk mengalami hal itu bukan kuat gagah kita tetapi karena firman Tuhan yang ada di dalam hati kita meneguhkan hati kita dan menguatkan kita kemudian keteguhan hati itu harus terus dilatih tidak bisa tidak diterima secara instan terus ditimpakan dari langit tapi kita harus menjaganya kita harus melatihnya keteguhan hati itu harus dilatih setiap hari telatihnya dengan apa dengan percaya membaca firman Tuhan dengan tetap menjaga hati kita tertuju kepada Tuhan kita akan saya akhiri dengan kisah Yusua Yusua ini kalau Musa kan di mengalami apa perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya Musa secara pribadi Tuhan temui Tuhan berbicara langsung dengan Musa gitu ya dan Musa sudah bergaul erat dengan Tuhan bahkan sudah bertemu muka dengan Tuhan ketika Musa ditetapkan Tuhan itu tidak bisa memasuki tanah kanaan Yusua menjadi penggantinya Yusua ini kan ya dia asisten Musa tapi dia mungkin tidak secara tidak punya waktu yang intens dengan Tuhan seperti Musa gitu ya dia disebutkan yang seringkali mendampingi Musa adalah Harun gitu ya tapi Yusua ini kan ya tangan kanannya Musa ketika Musa ditetapkan untuk tidak bisa masuk tanah kanaan Yusua penggantinya dan di dalam Yusua 1 ayat 6 sampai ayat 8 9 saya akan bacakan karena Tuhan tahu bahwa Yusua ini ya mungkin bisa dikatakan orang yang tidak anulah orang baru lah gitu ya dalam perkenalannya dengan Tuhan belum berkau erat dengan Tuhan Tuhan berkata kepada Yusua kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka ayat 7 hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi ayat 8 janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung next ayat 9 bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kejut dan tawar hati sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi jadi ada empat hal yang dilakukan Yusua dia di perintah Tuhan untuk kuatkan dan teguhkan hatimu itu adalah perintah Tuhan kepada Yusua Yusua berkali-kali dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena Tuhan tahu Yusua tidak akan gampang ketika membawa umat Israel menuju tanah perjentian dia akan mengalami banyak tantangan dia akan mengalami banyak masalah bukan hanya dari musuh bahkan dari apa rakyat Israel pun orang-orang yang dibawanya pun banyak masalah ya banyak yang bersungut-sungut banyak yang marah banyak yang aneh-aneh lah gitu ya tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu adalah perintah Tuhan inilah kehendak Tuhan bukan hanya kepada Yusua tetapi kepada kita juga jangan abaikan hal ini buat keputusan untuk menetapkan hatimu ya buat keputusan untuk menetapkan hatimu karena inilah yang menjadi kunci keberhasilan Yusua ya ini juga bisa menjadi kunci keberhasilan kita gitu ya bukan kepintaran atau kepandian kita terus apa yang Yusua lakukan ya yang Yusua harus lakukan untuk merespon ini yang pertama janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ya kita sudah dipunyai kelompok gemar gemar membaca Alkitab ya itu adalah satu dasar supaya kita bisa menjadi teguh hati janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan firman itu bukan cuma dibaca dalam hati kenapa kita harus mendeklarasikan firman itu setiap hari karena iblis itu juga mendengar iblis itu di sekitar kita berusaha untuk menjatuhkan kita kalau kita kita mau teguh hati kita harus memperkatakan mendeklarasikan bahwa aku percaya kita confess kita mengaku akan kedaulatan Tuhan kita mengaku bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita firman Tuhan yang kita baca kita harus katakan bersuara lantang dan kita harus ingat itu karena ketika kita berkata-kata itu masuk dalam ketelinga kita dan itu akan diolah oleh kota kita itu akan meneguhkan kita ya jadi kita harus juga mengatakan firman memperkatakan firman Tuhan ya bukan hanya membaca dalam hati tapi jangan lupa memperkatakan firman Tuhan kemudian renungkanlah itu siang dan malam kalau kita firman Tuhan menjadi kehidupan kita kemana pun apapun masalah yang kita masa hadapi apapun yang sedang kita temui pasti kita ingat firman Tuhan kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan gitu ya kemudian apa yang ketiga bertindak hati-hati kita tidak boleh sembrono kita tidak boleh ngawur ya firman Tuhan apa berkata begini kan berdasarkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita musuh-musuh kita akan dikalahkan terus enaknya kita bertindak seenak sendiri kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan konteksnya apa Tuhan berkata seperti itu kenapa kita harus melakukan seperti itu dan kemudian apa yang keempat janganlah kecut dan tawar hati ketika dunia semakin jahat semakin tidak menentu semakin tidak bisa kita harapkan jangan kita kecut tawar hati menghadapi tahun depan ramalannya gelap kalau kita lihat di internet saya lihat youtube semuanya ramalannya tentang kegelapan gitu ya tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti tahun-tahun sebelumnya tahun ini pun diramalkan gelap tapi kita boleh melaluinya dengan anugerah Tuhan karena kekuatan yang Tuhan berikan buat kita demikian juga kita percaya bahwa tahun depan pun Tuhan juga akan melakukan hal yang sama bahkan kalau benar itu pun terjadi kita akan dimamukan untuk melewatinya asal kita teguh hati asal kita teguh hati jadi kita harus percaya teguh hati ini teguh hati untuk percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu membawa kebaikan bahwa Tuhan tidak punya rencana jahat apapun dalam hidup kita bahkan Yusuf berkata bahwa dalam segala keburukan nasib buruk yang dialaminya Tuhan merekarakakannya untuk apa untuk hal yang baik untuk hal yang boleh membangun kita jadi kita boleh tetap teguh hati karena firmannya kita pegang yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepada mulah ia percaya kita akan ada satu hal ketika hal lain yang kita lakukan adalah selaras dengannya saya penutup kalimat penutup ketika hal yang kita lakukan adalah selaras dengannya selaras dengan Tuhan ketika kita melakukan hal berkenan dengan Tuhan apapun yang Tuhan rencanakan dan Tuhan menyertai kita dengan janjinya kita akan tetap teguh dalam segala keadaan yang kuncinya kita harus selaras dulu dengan Tuhan supaya selaras bagaimana baca firman Tuhan ngerti apa kehendak Tuhan kita akan bisa mengerti apa yang direncanakannya dan kita bisa selaras dengan Tuhan dan Tuhan sudah berjanji menyatakan penyertaannya maka kita akan diteguhkan dalam segala keadaan ketika masa sulit mengadang kita bisa berkata apapun yang terjadi dia tetap Tuhan Allahku yang akan menyertaiku sampai akhir hidupku amin saya akan mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk renungan singkat yang kami boleh bersama-sama pelajari Tuhan kami bersyukur kami diingatkan di dalam situasi yang bukan semakin mudah justru semakin sulit banyak kesulitan banyak tantangan hidup yang harus kami hadapi bahkan kami melihat orang-orang semakin meninggalkan kasih dalam hidup mereka hal-hal kejam hal-hal jahat terjadi sekitar kami Tuhan biarlah kami boleh tetap teguh hati menghadapi segala situasi ini bahkan menghadapi ramaran-ramaran yang buruk tentang hari-hari esok Tuhan kami boleh tetap teguh hati karena kami punya Tuhan yang kami dapat percayai kami punya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami biarlah kami boleh tetap teguh hati percaya kepada Tuhan dan kami pun boleh tetap teguh hati untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah tantangan di tengah-tengah godaan di tengah-tengah hal-hal ke dunia ini yang berusaha untuk mempengaruhi kami Tuhan untuk meninggalkan Tuhan biarlah kami boleh tetap teguh hati untuk mengikut Tuhan untuk tetap berpegang pada Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan kehidupan kami terima kasih dan firmanmu ini di dalam Tuhan hambamu juga belajar kekuatkan sama-sama saling menguatkan dan kami boleh bersyukur Tuhan karena Engkau juga menaruh kami di dalam komunitas yang benar di dalam Kristus kami boleh saling bertumbuh saling meneguhkan hati kami masing-masing jika kami boleh bersama-sama berpegang pada kekekalan yang Kau sudah janjikan Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur haleluya amin mari kita akan berdoa syafat bersama-sama pokok doa sudah dibagikan kemarin jika ada yang belum mendapat bisa mengambil salah satu pokok doa yang ada di layar kita akan berdoa bersama-sama dan mari kita menjadi orang yang teguh hati menjadi orang yang selalu percaya bahwa rencana Tuhan itu indah buat kita mari kita memuji Tuhan kita katakan bahwa Tuhan kupercaya rencanamu indah bagi kami ajarku percaya ajar ku percaya bahwa setiap rencanganmu rajangan yang terbaik buat kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan ku percaya rencanamu indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penuh harapan ku tahu rencanamu indah bagiku ku tahu kehendakmu baik bagiku ku tahu rencanganmu sempurna bagiku ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku ya lagu ini boleh menjadi pengakuan iman kita bahwa kita mau menjadi orang yang teguh hati bahwa kita ini selalu mau percaya bahwa rencana Tuhan itu indah walau kita gak mengerti tapi kita percaya bahwa ujungnya adalah selalu baik buat kita Tuhan ku percaya rencanamu indah walau saat ini tak ku mengerti Tuhan ku berfirman kan di masa depan yang pun sejahtera penuh harapan ku tahu rencanamu indah bagiku ku tahu kehendakmu baik bagiku ku tahu rencangamu sempurna bagiku ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku ku tahu rencangamu ku tahu rencangamu ku tahu rencangamu indah bagiku ku tahu kehendakmu ku tahu kehendakmu baik bagiku ku tahu rencangamu sempurna sempurna bagiku ku tahu 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 aku lihat ku tahu ku tahu ku tahu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup Kami berdoa Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di dalam Suka Ku Berterima Suka 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 Suka